selamat menikmati dan juga kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pengertian Apa pengertian dari bahan-bahan serelia, umbi dan juga kacang-kacangan Mari kita simak video berikut ini Serelia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia Serelia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia melebihi semua jenis tanaman lain Pada sebagian negara berkembang, serelia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbonhidrat sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer penduduk dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang juga memiliki bahan makanan pokok utama lain atau bahan alternatif pengganti atau substitusi dari makanan pokok itu yaitu umbi-umbian Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia ini patut kita syukuri keberadaannya kepada Allah SWT Umbi-umbian memiliki banyak karbohidrat dan juga serat yang sangat baik bagi kesehatan manusia Kandungan yang terdapat pada serelia dan juga umbi sebagian besar adalah karbohidrat Sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat Namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan juga lemak sehat Oleh karenanya, serelia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok bagi bangsa Indonesia Sedangkan kacang-kacangan banyak diolah menjadi bahan tangan camilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari Dan yang sekarang yang akan kita bahas yaitu Apa sih pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian? Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu Apa sih pengertian dari serelia? Serelia yaitu jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian dan juga rumput-rumputan Yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bikian sebagai sumber karbohidrat Biji tumbuhan serelia adalah kuah tipe khusus yang disebut dengan karyopsis Serelia banyak jenis spesiesnya Sehingga kandungan zat gisi sangat bervariasi tergantung dari jenisnya Tetapi pada umumnya serelia kaya akan karbohidrat, cukup protein, dan juga sangat rendah kandungan lemak Dan juga kaya akan serat kasar Serelia juga kaya vitamin yaitu vitamin E dan juga vitamin B kompleks Serta mineral yaitu besi, magnesium, dan C Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan Pembudidayaan semua serelia sama Semua adalah tanaman semusing yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan juga tumbuh baik di daerah beriklim sedang Istilah serelia diambil dari nama Dewi Pertanian Bangsa Romawi yaitu Seres Serelia yang tumbuh di Indonesia merupakan jenis padi atau beras, jagung, gandum, serta sorbun Produksi serelia dari jenis padi, gandum, serta jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh produksi serelia biji-bijian yang ada di dunia Kandungan utama pada serelia yaitu karbohidrat Terutama pati kurang lebih 80% dari bahan kering Protein lebih dari 5% dari bahan kering Lemak kurang lebih 5% dari bahan kering Air, mineral kurang lebih dari 2% Serta berbagai kandungan vitamin Dan yang kedua yaitu kacang-kacangan Apa sih kacang-kacangan itu? Kacang-kacangan yaitu biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serelia Yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan juga hewan tenang Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, polat, dan juga vitamin Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya yang bermanfaat bagi kesehatan manusia Kacang juga memiliki indeks glutamik yang rendah sehingga baik bagi menu makanan untuk menurunkan berat badan Serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah Kacang-kacangan juga mengandung protein, karbohidrat, polat, dan juga besi Kandungan protein, lemak sehat, mineral, dan berbagai vitamin sangat penting bagi kelangsungan kesehatan mereka yang mengkonsumsi kacang Selain itu, jumlah kacang yang digunakan sebagai campuran makanan baik itu makanan utama ataupun hidangan penutup atau dishart Beberapa jenis kacang yang masih mentah terutama kacang merah mengandung toksin nektin Yang dapat dirusak rantai proteinnya dengan cara merebusnya di air mendidih selama 10 menit Memasak kacang merah pada temperatur yang rendah tidak merusak toksin Dan yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan umbi-umbian Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan juga bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya Perubahan ini berakibat pulang pada perubahan anatominya Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang dapat membentuk umbi dengan melibatkan daunnya Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah Meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok Karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan juga kandungan serat yang tinggi Namun, pemanfaat umbi-umbian masih belum maksimal Karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas Tentu hal ini tidak patut dilakukan Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, dan juga hewan tertuh memiliki manfaatnya masing-masing Kita sebagai manusia yang berpikir dan juga cerdas Patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Allah SWT ini Nah, itu tadi pengertian dari seralia, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!